Pemirsa SMA Negeri Dua Tanjung melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 prakarya dan kewirausahaan dan seni budaya bagi siswa-siswi SMA Negeri Dua Tanjung pada Sabtu 27 Mei 2023. Pelaksanaan gelar karya ini dihadiri Ketua Komite SMA Negeri Dua Tanjung Rini Irawanti, Kepala Sekolah SMA yang ada di Tabalong, Jajaran Tenaga Pendidik SMA Negeri Dua Tanjung dan tamu undangan lainnya. Gelar karya ini mengusung tema merintis jiwa interpreter yang kreatif dan inovatif dalam bingkai binika tunggal ika. Gelar karya ini diawali dengan pertunjukan penampilan tarian kolosal oleh 296 orang siswa-siswi kelas 10 SMA Dua Tanjung. Gelar karya ini diikuti antusias oleh siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri Dua Tanjung. Pasalnya ini merupakan bentuk apresiasi dari SMA Dua Tanjung terhadap ekspresi atau karya-karya yang telah dihasilkan anak bibit melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, prakarya dan kewirausahaan PKWU, serta seni budaya yang ditampilkan pada gelar karya ini. Kepala SMA Negeri Dua Tanjung, Hamsyarudin menuturkan, untuk kegiatan P5 dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi kelas 10, sedangkan untuk PKWU dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi kelas 11, yang mana proyek atau pembelajaran ini merupakan implementasi dari kurikulum merdeka. Kelas 10 wajib mengikuti program PKM yaitu melaksanakan P5, sedangkan kelas 11 itu PKWU itu adalah mapel wajib yang terimplementasi secara implisit di dalam mapel kewirausahaan. Dan maknanya itu adalah anak-anak digembleng jiwa-jiwa kewirausahaan dan meningkatkan nilai-nilai kebaikan sesuai karakter moral pendidikan Pancasila. Kalau kita zaman dahulu, sekarang itu adalah peningkatan karakter nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan lewat kegiatan P5 tadi. Selain itu, dalam kesumpatan ini, SMA Negeri Dua Tanjung juga melaunching maskot Smanduta Bersinar, yakni berkarakter baik, multi prestasi, terkenal dan ramah. Dan diharapkan slogan tersebut dapat dilaksanakan dalam proses belajar-mengajar setiap harinya. Nova Rianti TV Tabalong melaporkan.